Informasi lain, polisi menduga keberadaan pilot Susi Air Philip McMertens yang di sandra kelompok bersenjata telah meninggalkan wilayah Nduga, Papua, Pegunungan dan bergeser ke tempat lain. Oleh karena itu, Kapolda Papua Irjen Matius Devahiri meminta semua pihak bersabar dan tetap mendukung misi penyelamatan pilot Susi Air yang merupakan warga Seladia Baru. Tim gabungan TNI Polri kini sedang mempersiapkan langkah penanganan sembari menunggu hasil keputusan negosiasi. Kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya yang menyandra pilot Susi Air meminta tebusan sejumlah uang dan persenjataan lengkap. Meski tidak disebut berapa jumlah nominal yang diminta kelompok bersenjata, Kapolda Papua menegaskan permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi khususnya senjata api dan amunisi. Yang pernah itu dia menyampaikan hukum total untuk bisa mengganti sindata yang kemudian ke uang. Namun kami kan tahu fisikis kelompok kini yang juga akan ada afiliasinya kepada kelompok politik yang suka memanfaatkan semua isu ini untuk kepentingan isu politik. Kalau saya politik yang bagi mereka sendiri yang dipakai untuk bisa di blow up, untuk dijual.